Oke guys, balik lagi di Youtube channel aku Ini adalah video tutorial makeup pertama di tahun 2021 So, Happy New Year buat kalian Nah, sesuai judulnya aku mau bikin one brand makeup tutorial Dan ini produknya dari Turki guys Tapi di tutorial kali ini aku gak cuma bikin satu look Tapi juga aku bikin dua look Jadi aku ubah dari day ke night Cuma dengan satu complexion aja Jadi aku gak bakal ngubah-ngubah banyak Cuma diubah beberapa part aja Nah, jadi aku baru jadi kirimin produk-produk makeup terbaru Dan ini produknya dari Turki Terus aku dikirimin kayak literally sebanyak ini Sampai dapet pajangannya juga, ya ampun Jadi produknya itu adalah Note Cosmetics Ini adalah brand makeup terbaru dari Turki Yang baru aja masuk ke Indonesia Nah, sebelum aku coba-coba lebih banyak tentang produknya Kayaknya belum after nih Kalau kalian belum like dan subscribe di Youtube channel aku So, like dan subscribe sekarang juga Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah makeup day-nya Nah, sekarang aku bakal kasih tau kalian gimana caranya aku achieve look ini Dan yang satu ini Sambil aku juga nge-review produknya Dan bakal ada juga tips and trick dan lain-lain Jadi ditonton sampe abis ya Nah, jadi ini muka aku udah aku pakein skincare yang biasanya aku pake Terus sekarang aku mau mulai aja pake ini primernya Ini namanya Skin Perfecting Primer Jadi dia tuh pore minimizer sama shine control Jadi dia ini bakal kayak ngisi pori gitu loh Nah, ini tubenya pas dibuka dia ada pumpnya gini Which is aku suka banget Karena jadi pengambilan produknya itu gak terlalu berlebihan Nah, ini aku pake di area yang biasanya porinya tuh agak gede dan banyak minyak gitu ya Biasanya di area pipi, dagu, terus jidat Sama si idung nih, area-area sini idung Pokoknya area-area yang biasanya berminyak lebih banyak gitu ya T-zone plus dagu Tapi kalo kalian mau pake satu muka juga aku rasa gak masalah ya Karena ini juga walaupun dia shine control Tapi juga ternyata lumayan lembab gitu loh kalo dipake And then aku lanjut pake foundationnya Nah, ini aku pakenya yang Mattifying Extreme Wear Foundation Terus aku pake shadesnya yang nomor 02 Natural Beige Nah, teksturnya kayak gini Jadi ini tuh gak terlalu kental banget Tapi juga gak encer banget Jadi ini kayaknya lumayan asik ya buat di blend asik Ini langsung aja aku pakein Aku dia gampang di blend Terus tadi aku cuma pake kayak satu kali cocolan gitu Dan ini udah bisa di-spread hampir semuka Dan bisa dibilang ini coveragenya medium to full Karena kalo diliat tuh Kayak bekas jerawat aku banyak yang lumayan ketutup ya Pake ini Kayaknya sih feeling aku kalo di-build lagi sih Ini kayaknya masih bisa deh jadi full coverage Nah, kalo mau liat perbedaannya Ini sebelah sini udah sangat-sangat halus ya Keliatannya kayak halus banget mukanya Terus yang ini sebelah sini Dan ini masih banyak noda-noda Nanti kita coba tutupin ya Ini aku pake lagi satu cocolan Ke bagian yang ini loh Yang kayak banyak banget bekas jerawat Nah, ini liat ya Tuh udah lumayan ketutup kan Jadi emang bener ini kayaknya medium to full coverage Dan ini mau ketambahin lagi Jadi pengen aku build sekali lagi Supaya aku dapet Coverage yang aku pengen Ya beginilah ya Kalo anak dempul Indonesia ya Maunya yang bener-bener full coverage Dempul sedempul-dempulnya ya Tapi ini sumpah sih rasanya ringan banget Padahal aku udah tumpuk sekitar 3 lapis Di yang kanan ini Dan ini udah aku pake full di muka aku ya Kalo boleh jujur ini ringan banget rasanya Jadi kayak gak pake foundation Padahal aku udah pake sekitar 2-3 lapis tadi Dan ini bener aja dia mattifying Sesuai disini tulisannya mattifying extreme Jadi emang hasilnya bener-bener matte gitu Tapi kalo kalian tipe kulitnya mungkin kering Gak suka pake matte Nah tenang aja Note punya yang versi luminous gitu Nih aku taro disini Buat shade-shade-nya sendiri Si note ini aku dapet beberapa shades Nanti aku taroin disini infonya Ini yang matte Dan ini yang luminous Yang aku bilang tadi Yang mungkin kalian Dengan tipe kulit kering Akan cocok pake yang si luminous ini Aku taro sini gambarnya Nanti kalian bisa liat Kira-kira kalian cocoknya pake shades apa Terus lanjut disini aku punya 2 buah concealer Yang pertama itu adalah Full coverage concealer Sama perfecting pen Sculpting concealer and highlighter Jadi dua-duanya ini mau aku pake Dan aku bikin kayak fokusnya beda gitu Yang pertama si coverage ini Aku mau tutupin kayak si titik-titik yang bekas-bekas jerawat yang masih keliatan Sama nutupin mata-mata panda gitu ya Yang di bawah-bawah mata ini Terus yang ini mau aku pake buat kayak nge-highlight Bagian-bagian yang perlu di-highlight gitu Jadi aku kayaknya bakal pake kayak segitiga disini Terus di jidat, di idung, sama di dagu Nah ini juga cocok buat kalian yang Bibirnya hitam Kalian bisa pakein ini dulu ya Supaya kayak bibirnya nge-cover Abis itu baru pake lipstick gitu Jadi ini sebenarnya bisa dipake Buat apa aja gitu guys Nah terus aku lanjut mau pake yang ini tadi yang aku bilang Aku mau nge-highlight bagian-bagian yang perlu di-highlight Nah dia ini tipenya yang kayak dicetek-cetek gini Nanti dia keluar produknya Dan ini ujungnya kayak puff gitu Nah sekarang aku mau lanjut pake luminous silk compact powder Nah ini tuh bedaknya aku pake yang shade-nya 02 Yang natural beige Dan ini udah ada puffnya gitu di dalamnya Tuh Dan ini puffnya lucu banget Kayak model-model yang kayak gini tipis Tapi kayak belakangnya lembut gitu loh Jadi bukan puff yang karet gitu Bukan yang atax Cuma karena aku kebiasaan pake brush Jadi aku akan pake brush Supaya hasilnya tuh lebih natural Nah ini muka aku udah bener-bener blank banget Kayak canvas kosong ya Terus aku mau pake ini Ini adalah Not Perfecting Contouring Powder Palette Tuh Kayak gini kemasannya Dan isinya tuh kayak Tiga gini Jadi ada contour Ada bronzer Sama ada highlighter Dan ini kayak ada panduannya gitu loh Kayak gimana caranya pake bronzer Gimana caranya pake highlighter Pake contour Kayak gitu Jadi Buat pemula Ini sebenernya sangat-sangat berguna ya Sekarang udah kayak agak lebih berdimensi ya Mukaku yang sebelah kanan Itu aku juga nambahin Di bawah sini Biasanya aku kayak tarik garis dari sini Ke bawah gini Terus di bagian ini Ini adalah Kayak Pertemuan dagu dan pipi gitu Aku suka tambahin disini Jadi kayak Kesannya kalo dari depan tuh Dagu kita kayak panjang gitu By the way Kalo kalian urutan makeupnya gak sama kayak aku Mohon maaf ya Karena aku emang kayak gini Kalo urutan makeup tuh Emang agak Bisa dibilang agak ngacak gitu ya Tapi sebenernya gak masalah Urutan yang penting Pemakaiannya tuh bener Terus juga jangan lupa Contour hidung ya Ini aku Seperti biasa Dikecilin gitu hidungnya Nah yang berikutnya Aku mau bikin alis Ini aku pake pinsil alisnya Note Yang warnanya Brown 02 To be honest aku lebih suka Memang Pinsil-pinsil Konfesional kayak gini Supaya nanti kalo udah tumpul Itu bisa diraut lagi Dan disini juga ada Spoolingnya Tuh Oke langsung aja aku gambar alis Nah pensil alisnya ini menurut aku Dia langsung kayak kereng gitu Pigmented banget Jadi Kalo ngegambar harus agak hati-hati Jadi jangan terlalu ditekan Karena dipake tipis-tipis aja juga udah Keluar banget warnanya Kayak gini Tuh Segampang itu gambar alis Dan ini Sekarang aku mau bikin yang sebelahnya Nanti aku balik lagi Nah ini aku udah selesai Pake alis ya Sekarang Ini mau pake blush on Dan ini Namanya Lumine Silk Compact Blusher Aku pake yang Nomor 04 Ini namanya Soft Peach Dan warnanya kayak gini Tuh Jadi kayak Ke oren-orenan gitu Pici-pici gitu Lucu banget Aku suka sih Warna-warna blush yang kayak gini Pigmented ya Aku ini cuma pake Satu pulasan aja deh kayaknya Setelah warnanya langsung keluar Tuh Dan dia Gampang di-blend Jadi kayak Satu kali tep Terus pakein Udah tinggal diratain aja Kayak gini Biasanya aku agak Suka kayak Blushnya tuh Kedepan gini Jadi keliatannya tuh Kayak agak-agak fresh gitu Di muka Kalo sampe kedepan gini Nah aku mau pake highlighter Ini aku pake Terracotta powder Namanya Dan ini yang nomor 01 Namanya Stardust Untuk warnanya Dia kayak gini Dia tonenya kayak Champagne gitu Jadi gold-gold Agak sedikit Pinky-pinky Dikit gitu ya Nih liat ya Warnanya langsung Keluar banget Langsung nyata banget Padahal aku cuma pake Sedikit banget sih Wow glowing sekali ya Suka banget sih Ini kayak bakal jadi Favorit aku banget Dan Aku bakal sering pake Aku pake di dagu Sedikit Sisa-sisanya Dan aku pake di jidat Terus yang paling penting Aku pake tangan aja disini Aku pake di ujung hidung Sama di batang hidung Gini Tuh Diapin dikit pake brush Nah untuk bagian mata Disini aku akan bikin Dua look Jadi memang ini kan Konsepnya bakal dibikin Kayak day and night gitu Jadi yang day ini Aku bakal pake produk Namanya Eyeshadow pencil Yang ini Terus kalo yang ini tuh Eyeliner gitu Jadi dia kayak eye pencil Tapi kayak Bisa di smudge gitu Kayak gini contohnya ya Nih ini kan aku Giniin di tangan Terus dia tuh ada bagian Kayak sponge nya gini Dan si sponge nya ini Bisa buat nge smudge Produknya Tuh Jadi seolah-olah ini Seperti eyeshadow Bisa buat eyeshadow gitu Udah deh Cakep kan Dan yang aku suka dari ini tuh Dia ada partikel glitter-glitternya Jadi cakep banget di mata Nah aku pertama pake yang ini dulu ya Yang eyeshadow stick Ini mau aku pake kayak Di seluruh crease gitu Dan di blend aja gitu Pake jari Pelan-pelan Nah dia warnanya kayak gini Tuh Kayak agak Chocolate-chocolate move gitu Cool tone dia tonenya Terus kayak aku bilang tadi Aku pakein si eye pencil nya Tapi aku pengennya kayak Cuma di bagian ujung-ujung gitu Dan aku pake si smudge nya ini Di blend ke atas Gini pelan-pelan Terus di bawah mata ini Juga aku pakein dikit Dan sama kayak tadi Aku smudge juga Kayak gini Jadi kayak Ujung mata itu Kayak ada sudutnya gitu Jadi matanya kayak Lebih keliatan lebar Nah ini yang udah aku pakein Dan yang ini belum Jadi kayak matanya Lebih keliatan berisi gitu Nah karena ini buat day Jadi kayak aku pakenya Gak terlalu yang gimana-gimana banget Cukup kayak gini aja Nah aku lanjut Pake si ini Ultra black deep liner Jadi ini tuh eyeliner Tapi bukan yang spidul ya Yang klasik gini Yang tuh Pake kuas gini Nah karena ujungnya tuh tipis banget Jadi kita tuh gampang Buat bikin garis Mau yang tipis kayak Mau yang tebel Karena dia bener-bener yang kayak Persisi banget gitu loh ujungnya Lanjut Karena tadi aku bilang Ini makeupnya buat day Aku gak mau pake bulu mata Jadi aku bakal pake Si mascaranya ini Dan sebelum pake mascara Aku bakal jekit bulu mataku dulu Mascaranya ini namanya Real look Jadi dia tuh dalemnya kayak gini Tuh Super jumbo gitu Gede banget Dan ini bagus banget Buat volumizing Sama ngelentikin Nah karena ini makeupnya day Aku mau pake Matte Moist Lipstick Shades 314 Mocha Rain Karena emang lately Aku lagi sering banget Pake ini Yang pertama itu Karena dia warnanya bagus Jadi gak terlalu yang Pucet banget Tapi juga gak terlalu gelap gitu Yang kedua Ini teksturnya enak banget Gak bikin bibir kering Nah ini udah selesai aku pake Cake banget warnanya Soalnya pribadi Masukannya kayak Warna yang agak-agak Coklat-coklat gitu Nah jadi kalo untuk makeup day-nya Kurang lebih kayak gini Ini keliatannya natural Dan tetep seger Karena tadi blush onnya Warnanya kayak peach-peach gitu Dan bibirnya juga Gak yang terlalu bucat Jadi tetep keliatan Kayaknya buat daily look Ini cocok banget Nah untuk makeup night-nya Aku mau pake palette Ini Note eyeshadow palette Dan ini aku dapet yang 105 Warna-warnanya tuh kayak Abu-abu Hitam Putih Terus juga ada hitam Yang ada glitter-glitternya Nah sekarang aku mau pake Si yang warna hitam ini Kayak di ujung aja Sedikit Supaya keliatannya kayak Lebih glam Gimana gitu Tuh Jadi kayak Apa sih Gradasi gitu Terus ini di palette-nya Ada warna putih Aku mau pake buat Di sudut mata gini Untuk inner corner Jadi kayak Keliatannya lebih Terang gitu Bagian inner corner-nya Dan ini eyeshadow-nya Bener-bener pigment ya Jadi pakenya Dikit-dikit aja tuh Udah langsung keluar banget Gitu warnanya Nah aku mau pake Bulu mata palsu dulu Karena kalau night Kayak kurang gitu rasanya Kalau gak pake Bulu mata palsu Nanti aku balik lagi ya Nah untuk lipsticknya Tadi itu kan aku pakenya Matte Moist lipstick Sekarang Untuk yang night Aku mau pake yang Matte Moist lip gloss Ini bedanya sih Jelas ya Teksturnya Kalau yang ini dia matte Dan dia lipstick Lipstick konvensional gitu Nah kalau yang ini gloss Jadi dia hasil finishnya Di bibir Glossy-glossy gitu Dan dia juga kemasannya Kayak gini Karena dia lip cream Kalau yang ini kan lipstick Nah yang ini shade-nya Ini aku pake 407 notice me Ini juga salah satu Favorite lipstick aku Nah disini aku punya 5 shades Yang aku bakal taroin disini Shades-nya Nih kira-kira Dari semua shades ini Kalian sukanya warna apa? Kalau aku sih Kalau buat night Ini cakep banget Warnanya Oke jadi ini buat night looknya Menurut aku kayak Jadi lebih sexy look Gimana gitu Karena Pemilihan warna matanya Ini dark gitu Terus juga lipnya Bold Jadi kayak Kesannya Berani banget gitu Dan bener-bener Kelihatan kayak elegant Terus ini kalian bisa liat Finish Dari lipnya sendiri Dia kayak Glossy-glossy gitu Tapi glossinya Nggak yang becek Berlebihan Ini glossinya Cakep banget Pas banget Jadi di bibir tuh Rasanya kayak Masih nyaman banget Untuk produk lipnya Ini aku bener-bener Recommendin banget sih Buat kalian beli Dan cobain Tapi produk yang lain juga sih Kalian wajib banget punya Terutama foundationnya Bedaknya Itu bagus-bagus banget Tapi untuk lip produknya ini Bakal jadi My cure and favorite Go to lipstick Di tahun 2021 Produk-produk dari Note Cosmetic ini Bisa kalian beli Di Guardian Dan Sosiola Serta toko-toko Cosmetic lainnya Jadi segitu dulu Review aku Untuk Note Cosmetic Semoga kalian suka Yuk pilih shade Favorit kamu juga Untuk jadi 2021 Go to lipstick With Note Thank you banget Sudah nonton videonya Dan semoga video ini Membantu kalian Untuk cari-cari Cosmetic apa sih Yang tepat buat kalian Mungkin salah satunya Note Cosmetic ini Bisa jadi pilihan kamu Sampai ketemu Di video lainnya Bye Bye selamat menikmati